Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Canggih Fitra Maendra untuk kali ini saya akan ngebahas fenomena yang ada di masyarakat yang masuk ke DM saya atau bahkan ada teman dan keluarga yang bertanya sama saya banyak artis yang sedang dalam usia produktif banyak yang terkena sakit dan meninggal dunia contohnya ibaratnya saya mau bahas yang pertama waktu itu sodara semoga amal ibadah yang diterima di sisinya dan semoga beliau meninggal dalam kaya musnah teman-teman disana juga yang bertanya sama saya Agung Hercules itu kan mantan bina raga olahraganya teratur sering, sering nge-gym juga itu sebenarnya kenapa sih mungkin apa karena dia sakit karena minum suplemen kebanyakan minum suplemen atau gimana kebanyakan nge-gym jadi dia sakit sebenarnya gak gitu juga ya teman-teman semuanya alangkah baiknya ketika kita mendapatkan suatu kabar buruk atau suatu kabar duka kita tidak perlu mentelaas lalu jauh tidak perlu menghakimi terlalu jauh kalau untuk masalah olahraga karena saya praktisi kesehatan saya punya sedikit experience untuk ibaratnya menjawab pertanyaan teman-teman atau kebingungan teman-teman semua agar tidak gagal paham ya ketika kita mendapatkan sebuah kabar duka dari orang yang suka berolahraga apalagi fitness nge-gym yang ibaratnya identik dengan suplemen yang harusnya jangan disalahkan di habit positifnya jangan disalahkan di habit positifnya habit positifnya itu apa sih dia rajin olahraga rajin nge-gym itu habit positif dia mengkonsumsi suplemen dengan dosis yang benar itu hobi yang positif itu habit yang positif jangan disalahkan dirana itu yang harus kita lihat kesehariannya dulu walaupun dia nge-gym dia fitness dia rajin melalui olahraga kita lihat yang dia makan keseharian apa yang kedua apakah dia masih merokok apakah dia masih suka bergadang jadi olahraga bukan serta-merta menjamin orang itu akan sehat walafiat umur panjang enggak gitu juga ya jadi ketika kita sudah memutuskan untuk berolahraga kita harus menyediakan waktu untuk istirahat kita harus memilih makanan yang lebih baik untuk keseharian kita sehari-hari dan kita juga harus menghindari atau menghilangkan zat adiktif seperti rokok untuk jangan dimasukin ke badan kita karena kebanyakan anak fitnah sekarang seandainya dia latihan dia latihan dia bergadang dia bergadang dia merokok dia merokok aja gitu dan ketika nanti di tengah jalan ada apa-apa dia sakit atau dia ibaratnya meninggal dunia di usia muda yang disalahkan apanya? menik supplementnya? iya yang disalahkan apanya? fitnessnya? iya karena apa? ketika ada orang yang sering berolah laga meninggal dunia dalam kata lain orang-orang yang tidak berolah laga itu merasa dalam hati kecil itu seneng sedangkan itu menurut saya itu gak boleh banget seneng dalam arti keadaan di olah raga aja meninggal tuh dan lu mendingan gua usah olah raga gitu ya sama aja ketika ketika kita sering berolah raga ada orang yang bilang lu jatuh kebayang ngejim nanti homo pasti yang ngomong kayak gitu dia gak berolah raga pasti yang ngomong ketika ada orang dapet kabar buka jadi orang yang suka berolah raga dan dia menyalahkan olah raganya pasti orang itu juga tidak berolah raga tuh men mendingan kayak gua men gua gak olah raga gua kelapin gua ngerokok sehat-sehat aja itu adalah salah satu kata-kata atau motivasi yang ibaratnya untuk menjatuhkan mental orang yang mempunyai habit yang baik ini jadi kalau menurut saya pribadi kita harus tolah dulu ya dan jangan salahkan jangan salahkan kebiasaan positifnya jangan salahkan fitnessnya jangan salahkan supplementnya jangan salahkan pola diet orang tersebut harus ditelaah adalah kesehariannya itu tadi ya dan inailai wainailai roji'un baru kemarin ya kita dapat kabar buka juga dari salah satu anak artis namanya ya pasti teman-teman udah tau ya asraf juga banyak masuk ke DM saya bang itu asraf itu kan pola hidupnya sehat bang bang itu kan dia kan olahraga terus bang dia challenge loh bang 2000 push up sehari apa gimana saya kurang pagi juga ya kok kenapa dia bisa kena serangan jantung nah seperti yang saya cari tau olahraga yang di olahraga yang disukai oleh Arumah Rumah adalah olahraga yang high intensive training ya olahraga yang memiliki interval training yang tinggi intensitas yang tinggi seperti mungkin crossfit atau mungkin yang lainnya ya bukan yang saya bilang prosfit itu gak bagus bukan tapi yang harus kalian ketahui olahraga yang memiliki intensitas yang tinggi kita harus menyediakan waktu untuk menistirahatkan badan kita agar badan kita bisa mendapatkan recovery yang cukup untuk dipakai kembali keesokan harinya beraktifitas keesokan harinya gitu ya jadi kebanyakan orang yang hobi berolahraga dia amat sangat menyediakan waktu untuk berolahraga tapi dia tidak menyediakan waktu untuk istirahat contoh ibadahnya kakak saya kakak saya ini suka banget lari suka banget lari 10 kilo 20 kilo 30 kilo dia lari itu di saat dia pulang kerja di saat dia pulang kerja entah itu mungkin di kerjaan dia capek atau mungkin di kerjaan dia banyak kegiatan juga dia lari 10-10 kilo apa yang dia rasakan dia senang dia senang karena dia ketemu temannya dia mungkin bisa upload di media sosial wah ya rajin malamnya gimana-gimana gitu kan cuman badannya dia tuh tidak tahu keadaan badannya sendiri fisiknya sendiri itu seperti apa ya karena yang harus kalian ketahui ketika kalian benar-benar ingin menjalankan pola hidup sehat bukan cuman olahraga ketika kalian memutuskan berolahraga kalian harus menyediakan waktu untuk teman-teman semua bisa melakukan istirahat agar badannya yang dipakai pasca berolahraga membakar kalori ratusan kalori ya bahkan bisa seribu kalori perharinya itu di istirahatkan jadi intinya itu ya teman-teman semua jangan disarankan olahraganya jangan mungkin se-almarhum ini kelelahan ya kita kan gak tahu ya jadi janganlah jangan kita menghakimi atau menyalahkan bisa apalagi yang sering yang saya dengar akhir-akhir ini ngomong Tuhan men walau orang suka olahraga ngapain lo diet-diet ngapain lo rajin banget olahraga ke gym kita juga mati-mati juga kalau ada orang berbicara seperti itu itu adalah menurut saya orang yang benar-benar wawasannya itu sempit ya ya sekarang kalau seandainya kalian bilang nanti mati juga gitu ya sedangkan kamu ngapain kerja men lu ngapain kerja nanti mati juga kayak gitu aja ya jadi intinya teman-teman disini kita tidak perlu menghakimi tidak perlu merasa lebih baik tidak perlu merasa lebih benar apapun itu yang harus saya tegaskan adalah olahraga adalah kegiatan yang amat sangat positif yang disukai badan kita tapi terkadang orang tersebut yang punya badan itu tidak suka ya jadi kalau kamu menyayangi badan kamu pergilah berolahraga berikanlah makan makanan yang bergizi dan istiratkanlah dengan baik dan semestinya oke saya Canggih Fitra Maedra semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati